langsung kita mulai aja coba cara makeup menggunakan balon pertama-tama kita pakai foundation dari Lakme warna medium aku biasanya itu hanya pakai dua culup kalau ya diselesaikan aja sama yang aku butuhkan sih kemudian kita blend pakai balon ada aku deg-degan dah ini pertama kalinya aku ngeblend foundation itu menggunakan balon agak takut soalnya ini isinya air ya kalau bisa kalian mendengar deh jadi takut pecah kan nggak lucu ya pecah di tengah-tengah pembuatan video biar aman aku pakai kaca ya Ternyata ini kesan yang diberikan sama kekeyi saat ngeblend foundation menggunakan balon gokil juga sih tapi susah kalau menggunakan balon di daerah mata gitu so tuh gitu jadi untuk daerah bawah mata aku menggunakan spons ya teman-teman sorry banget nih jadi ini bukan hanya menggunakan balon tapi juga menggunakan spons juga hasilnya sih full cuman aku nggak bisa nih ngeblendnya sama yang di daerah cupit idung susah banget sumpah teman-teman sumpah nih si full tuh biasanya aku kalau pakai dua emang full sih tapi nggak se-full ini bisa dengar nggak sih suara airnya bikin deg-degan tau itu yang bikin deg-degan sebenarnya ini aku beli balon dengan harga Rp13.500 cuma isinya Rp10.000 jadi satuannya berapa ya Rp1.500 ya oh iya susah susah oke fixi ini untuk di daerah cupit sama di daerah mata aku bakalan pakai spons kalau kalian lihat nih ini tuh udah bagian yang kelihatan banget nggak nyatunya sama concealer karena mungkin ya si pemakaian balon ini itu bikin foundation jadi matte gitu jadi harus cepet-cepet di kalau nggak ntar bakalan ada begini loh bekas garis-garis gitu kayak nggak matuk sama kulit itu iya 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 next kita akan pakai blush on krim seperti biasa aku tidak punya blush on krusus cream jadi aku bakal pakai lipstick aja nah tapi sebelumnya nih karena udah kotor kita bersihkan dulu menggunakan tisu basah dari ini tuh aku suka banget sama tisu basah ini wang kita blab dulu ya balonnya kayak warnanya tuh gak nyatu sama warna foundation wah bersih tapi itu sih emang hasilnya jauh lebih bagus pake ini sih pake balon karena dia full jadi full coverage kan ini aja aku cuma pake concealer sedikit udah ketutupan dengan sangat baik cuman ya itu harus cepet-cepet di blend karena aku gak mahir menggunakan balon ini jadinya ada beberapa bagian yang gak nyatu sama kulit gitu cakey gitu ya istilahnya ya begitulah untuk blush on creamnya aku pake lipstick dari Wardah 607 seperti biasa ditaruh dulu produk tiknya ke tangan warna dari Wardah ini seperti ini jadi kayak ada perpaduan coklat sedikit ungu sama merah lalu dipakein ke pipi satu-satu aja ya maksudnya satu-satu gitu loh jangan sekali takutnya cepet kayak foundation tadi nani tuh ya kan jadi ada garisnya gitu loh gak nyatu it's alright baby sekarang dipipi selanjutnya tapi ini bisa sih buat option temen-temen kalau misalnya gak ada budget sama sekali beli sponge kan lumayan mahal tapi ada juga sih sponge yang harganya murah tapi kualitasnya gak empuk kalian bisa pake balon cuman ya gitu ribetnya kalau gak cepet kalau gak handal dalam menggunakan bisa bikin keki hasilnya seperti aku nih harus di pilihan lagi menggunakan sponge atau cushion gitu dah oke karena krim-kriman aku udah gak ada lagi jadi aku bakalan balik lagi saat aku udah full makeup oke I'll be right back hai aku kembali so ini adalah full makeup untuk barang-barangnya nanti aku bakalan tulis di description box so pastikan buat kalian untuk cek ya nah untuk kesan pertama kali aku coba teknik dari KKI menurut aku ini hasilnya sangat flawless sih cuman yaitu foundation segala krim-kriman yang dipakai tuh jadi matte sehingga kalau gak cepet-cepet di blend itu bikin KKI nah kalau misalnya dilihat dari jarak tuh kayak gini gak kelihatan sih cuman kalau misalnya dilihat secara dekat banget ini di bagian hidung ini tuh keki banget terus di bagian jida juga keki banget di bagian hidung sini juga keki banget so makeup teknik makeup ini bisa digunakan kalau untuk foto-foto biasa aja kayak gitu kalau mau ke kampus mau ke acara-acara hangout bareng temen atau event itu gak bisa karena bakalan kelihatan banget kekekian yang dihasilkan dari pemakaian teknik ini so kesimpulannya teknik balon ini sangat susah banget aku terapkan di wajah aku karena pertama jangkauan yang diberikan oleh balon ini gak bisa sampai ke cupit hidung terus di bawah mata juga gak bisa sehingga aku harus menggunakan spons lagi untuk ngeblendnya terus dia cepet banget nge-setnya cepet banget bikin segala krim-krim ini jadi matte sehingga hasil akhirnya bakalan keki meskipun berusaha untuk untuk menutupi kekekian yang ada di muka tapi tetep aja bakalan kelihatan kalau misalnya kalian dalam keadaan in person face to face itu pasti bakalan kelihatan tapi secara keseluruhan menggunakan teknik menggunakan teknik balon ini itu bisa memberikan beja yang flawless terus full coverage karena ya ini balon ini gak menyerap produk sehingga emang bisa memberikan full coverage kalian harus coba pakai makeup menggunakan teknik balon ini dan rasa yang sensasinya kira sih mantap so sekian dari video aku I hope you enjoy with my video and next my video bye bye jangan lupa di like subscribe dan komen ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman